Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel saya Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video kemarin Yaitu masih seputar festival rupan Dengan tema culture paradise Nah ini sekarang di hari kedua Masuk ke kegiatan running tenki Atau lari 10 km ya teman-teman Ini kita bisa lihat Ada peserta yang berlari ya teman-teman Ini menuju pantai Lampin Ya di garis finishnya Namun sebelumnya kita akan fastback dulu teman-teman ya Di garis starnya ya teman-teman Nah itu tadi teman-teman Jadi untuk starnya Lomba lari 10 km ini dimulai dari titik di Menara Suar Ya atau di Markus Suar Tanjung Medan Kemudian berlari sejauh 10 km Hingga ke pantai Lampin Jadi kalau kita lihat teman-teman Tadi kita larinya bareng-bareng ya Tapi setelah beberapa meter Ini sudah mulai terpisah-pisah ya Semua tergantung kepada stamina-nya masing-masing nih Jadi teman-teman Nah itu teman Kemarinnya itu malam-malam ya Acara pembukaannya Yang mana diagenakan sebelumnya Dihadiri oleh Bapak Sandiaga Uno nih Menteri Kemenparekraf ya Nah cuman karena berhalangan hadir Bapak Sandiaga Mengemberikan kata sambutannya nih kemarin ya Secara virtual Nah ini beberapa cuplikan dari kata sambutan Bapak Sandiaga Uno Culture Paradise Festival Rupat tahun ini Ditayangkan secara virtual Berlokasi di sepanjang pantai Pulau Rupat Dengan melibatkan pelaku industri event Pariwisata Ekonomi Kreatif dan UMKM Di Pulau Rupat dan sekitarnya Saya berharap Nah itu tadi teman-teman Cuplikan dari kata sambutan secara virtual Yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam acara Festival Rupat Culture Paradise ini Yang mana kalau misalnya teman-teman mau nonton secara lengkapnya Itu ada di Youtube Pariwisata Riau ya teman-teman ya Jadi nanti bisa teman-teman singgah ke Youtube Dan nonton full kata sambutan Bapak Sandiaga Uno Oke jadi seperti yang telah disampaikan Bahwasannya di hari yang kedua ini teman-teman Nanti akan ada sekarang selama langsung lomba lari 10 km Kemudian nanti ada fashion show Kemudian juga ada wisata kuliner Kemudian juga ada musik performance ya Penampilan musik-musik Dan juga tari yang nantinya sangat menghibur bagi warga sekitarnya Ya di umpat khususnya Oke Langsung aja kita langsung capcus ke pantai Lapin ya Let's go Oh 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 selamat menikmati 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 Perahunya nanti akan berlar sendiri ke Tepi Nah jadi disini nanti Triknya ataupun strateginya adalah bagaimana Para peserta Berhasil membuat perahunya itu Seimbang mungkin Menyesuaikan dengan tekanan angin yang ada Nah kita kembali Ke pentas ya teman-teman Disini lagi asik-asiknya nih Lagi ramai-ramai Bernyanyi sambil menari nih Bapaknya Sangat-sangat sekali Menari ya teman-teman Kayfark 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton